Z memiliki nomor atom, Z memiliki nomor atom 28 Z memiliki nomor atom 28 Nah, yang ditanyakan adalah bagaimana konfigurasi Z20 Oke, sebelum kita membentuk Z20, kita konfigurasikan dulu yuk Oke, konfigurasikan Z20 ini ya 28, jadi pertama adalah 1S2 Terus itu, 2S2 Kemudian, 2V6, terus 3S2 Apa lagi? 3V6, jumlah ada berapa ini? 10, 20 ya Tinggal 3D Eh, 3D Oh, belum, belum 3D Bisa hitung Apa namanya? Bentar ya Ini 3S Nah, ini kan kalau kita hitung berapa ini? 10, 18 Baru 18 ya Belum 20 Karena habis ini apa? Coba aku Sebelum kecil kita ke 4S2 Nah, ke 4S2 4S2 4S2nya berapa? 2 Baru 20 nih Nah, ya baru 3 3D Kurangnya berapa? 28 ya Ini 20 berarti ke 8 Nah, kalau ternyata dia berubah menjadi 2 plus Apa artinya? Artinya dia melepas Melepas berapa? Melepas 2S elektron Awas yang dilepaskan bukan di 3D Karena ada yang kulit yang lebih jauh Yaitu 4S Jadi 4Snya yang dihilangkan 2Snya jadi 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 3D8 Jadi jawabannya adalah yang C Orbital hibrida yang digunakan oleh atom N Yang digunakan oleh atom N Untuk menggunakan Arti biasa dalam perubahan Pertama kita lihat dulu Konfigurasi N N nomor atomnya 7 1S berapa? 2 2S berapa? 2 Lanjut 2P Sisanya tinggal berapa? P 3 Kemudian kita gambarkan orbitalnya Orbital S Dan orbital P N itu orbitanya Pertama yang 3 Eh, kok 3? 1 ya Yang P yang 3 Sorry Kita isi elektronnya Kita isi elektronnya Ingat, misi elektron itu Pertama harus ke atas dulu S ya Pertama 2 Yang 1 lagi ke bawah Yang P ini 3 1 2 3 Oke Jadi si N ini punya 3 elektron yang masih sendirian Maka ketika ada CH3 sebanyak berapa? Sebanyak 3 yang pengen masuk H3 Itu tidak masalah Ya Kenapa tidak masalah? Karena memang Si N sudah Memiliki 3 Elektron yang masih sendirian Maka ketua ini Adalah Orbital S Ini Taraf ini adalah Orbital P Ya Jadi nanti kalau seumpamanya si CH3 ini mau masuk Stop lah Masuk aja ya Anggap langsung aja Jadi dia akan masuk ke sini nanti Ya Oke Ini seperti hibrid di sini ya Jadi Hibrid di hibridnya adalah S nya 1 P nya berapa? P nya adalah C 3 Oke Jawabannya adalah Yang C MCL2 MCL2 Bereaksi Dengan C F 3 C O Akan Memangkulkan M 3 C O 4 2 Kali Dan C C C C O Oke Di sini Diketahui Diketahui Bahwa Si C M3PO4 nya Ada 20 ml 1 M Si M3PO4 Ada 3 1 3 1 Nah Ya Nah Pertanyaannya adalah Kalau 27 ARN nya Berapa sih? Oke Untuk Toi Kilometri Reaksi Yang pertama Kalian Kita lakukan Adalah Tentu Kita harus Menyetarakan Dulu Kita Carakan Dulu Kita Lihat M Di kiri 1 Di kanan M nya 3 Berarti Ini Jadinya Adalah Berapa? 3 Kemudian PO4 Kita Lihat PO4 PO4 Di kiri 1 Di kanan Ada 2 Maka Supaya Sama Ini Adalah 2 Oke Terakhir PF nya Ternyata Di sini 2 x 36 Ya CL 36 Berarti Di sini Adalah 6 Nah Sekarang Kita Cari Mol Nah Yang bisa Kita cari Mol Adalah Ini Ya PF 3 PO4 Karena Mililiter Dikali Konsentrasi Adalah Mililiter 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 Berarti Ini 20 Mililiter Nah Ya Kemudian Kita Lihat Koefisiennya PF 3 PO4 Ini Koefisiennya Adalah 2 Kalau Yang ditanyanya M3 PO4 Kita Lihat Koefisien M3 PO4 Berapa 1 Jadi Kita Bandingkan Koefisiennya 1 Per 2 Dikali 20 Mililiter Jadi Berapa Iya 10 Mililiter 10 Mililiter Itu Berapa Mol Tinggal Dibagi 1000 Jadi 0 1 Nah Begitu Ya Nah Yang ditanya Adalah AR Kalau Yang ditanya AR Mapa Gram Tinggal Kita Bagi Dengan 0 Pata soal Berapa Gramnya 3,1 Terus Berapa Molnya 0,01 0,01 Jadi Berapa Dibagi Ini Kalau Buga Si MR Nya Adalah Berapa Kita Bisa Betul 3,1 6,1 Bener Baik 300 Ke 7 Ya Loh 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 Ada Jawabannya Ada Tapi Belong Selesai Loh Ini Baru MR Nya si M3 P4, belum MR Nya si M Kita hitung total MR Total MR M3 P P nya di kurung ini PO 42 Itu adalah 310 M nya ditanya M nya ada 3 buah P nya P nya adalah berapa P nya itu adalah 31 31 dikali 2 31 dikali 2 Terus oksigen nya ada berapa 4 kali 2 Ada 8 Dikali 6 Nah ini harus 300 Ke 10 Kita hitungnya Lanjutkan Lanjutkan hitungnya Berarti Seperti ini Kita jumlahkan lagi Semua tadi 3 M 3 M Ditambah Ya 31 kali 2 Adalah 62 Ditambah Ditambah 8 kali 16 Berapa 8 kali 16 Itu adalah Kecepat 28 Kali 16 Itu Nanti Dijumlahin Nah ya 128 kan Ini adalah 128 Itu harus Jadi 300 Ke 10 Nah berarti Tinggal dikurangin Aja A M M N N Adalah 62 Ditambah 128 Itu 190 Jadi 310 Dikurangi 190 Kemudian Karena M Ada 3 Kita Bagi 3 Berapa Hasilnya Hasilnya Adalah 40 Jadi Jawabannya Adalah Yang B